Halo guys, disini saya akan mempraktekkan cara mengecek kiprok ya guys kiprok ini masih hidup atau mati jadi gini guys caranya kita siapin test pen ya guys ini cuma untuk mengetes kiprok hidup atau matinya kalau mengetes pengisian normal atau tidaknya saat mesin jalan jadi ini cuma mengetes apakah kiprok jalan atau mati siapkan test pen kita cek arus dari 10 pengisian dulu ya warnanya kuning ini warna kuning semua jenis motor pengecekan kiproknya sama jadi kita sini kiprok warna kuning lalu kita diengkol ini di kabel di bodi ini nyelurnya di bodi ini di kuning ya guys ini lalu diengkol ini ini kuning ya cek dari 10 dulu begini tuh di 10 ada arusnya lalu kita lalu kita cek di bagian putih itu ini dari arus lampu 10 ya ini untuk lampu penerangan kita cek itu ada arusnya sekarang kita di bodi negatifnya apakah negatifnya udah pasti atau hubungan dengan bodi kita ini tempelin di positif yang merah ini juga bisa atau di baterai ini baterai ini ya di baterai ini juga bisa kita kabel bodi bisa dengan baterai juga bisa ya apakah ini kalau kalian penasaran ini bisa langsung ke bodi ini apakah itu ada arusnya nah guys ini ke kuning aja lalu bisa ke bagian kuning ini kuning ini ya lalu ini ke ini kayak gini terus kayak gini ya guys lalu ke kuning apakah benar-benar itu kita nempel kabel bodi ini ke kuning nah gini wah ada sekarang tinggal pengeluarannya kalau ini yang merah ada arusnya berarti normal kalau bisa pengecekan aki dilepas ini mumpu aki udah mati jadi gak usah dilepas gak apa-apa ini aki mati jadi ini kemerah guys kemerah guys itu ada ini itu ada harusnya ya keluar ini merah ya lihat merah ini kebudi jadi ini kiprok masih hidup itu aja cukup sekian jangan lupa subripe dan like channel saya ya